Kita bangun tidur, sampai insya Allah nanti malam kita akan tidur kembali Allah mencatat sebagai amal baik kita semua di hari ini Dan semoga pertemuan kita hari ini diberkali Allah SWT Yang sama-sama saya pengen sekali panjangkan semua konsentrasi Termasuk kita yang ada disini konsentrasi Untuk sama-sama berdoa kepada Allah SWT Kita ikhlaskan jiwa dan keraga kita Untuk memohon doa kepada Allah SWT Malah karena dengan hati yang ikhlas Bukan tidak mungkin Allah akan kabulkan permintaan doa kita Saya mohon kepada mbak-mbakku semua, ibu-ibuku semua yang berbahagia Handphone yang sedang dipegang barangkali Boleh kita letakkan dulu sementara waktu Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa maut itu kapan saatnya bisa mengambil kita Maut itu kapan saatnya bisa mengambil kita semua Bukan tidak mungkin semua kita kapan dari sini Allah bisa yang sama kita semua Dan ada bagi kita yang lebih ya Bisa yang ada Allah dipanggil oleh Allah SWT Bukan tidak mungkin ya Makanya hari ini, di sepadan kali ini mari Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Dengan hati yang ikhlas Dengan hati yang ikhlas Dengan hati yang ikhlas Saya mohon kesederangnya Dengan kita menghadapkibatnya Allah SWT Kita hadirkan diri yang hila ini Untuk bermenajat kepada Allah SWT Sebelum kita berdoa Saya ingin sekali Mengingatkan Allah SWT Mengingatkan Allah SWT Untuk para awliya Para anggih Para guru-guru kita Yang sudah terlebih dahulu Menenggalkan kita semua Orang tua kita Ibu Dan ayah kita Yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu Karena Allah yakin Dan kita juga yakin Allah lebih sayang sama orang tua kita Kita kirimkan surga-golaknya hari ini Untuk saudara-saudara kita Yang juga sudah meninggalkan kita semua Barangkali yang mempunyai putra-putri Yang juga sudah meninggalkan kita Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya Allah tempatkan Di surganya yang paling indah Dan Allah memberikan kesempatan kita Untuk bisa terus mendoakan Para almarhum-almarhum yang sudah mendamakan kita semua Ila hadihin ya Wa ala kuliniatin salih Wa ila hadratin Nabiul Mustafa Salallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Audzubillahim al-Nasyantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Qiyamuddin Iyakana'udun 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 Fatihah yang kedua Kita kirimkan untuk orang tua Mungkin yang sekarang kondisinya kurang sehat Yang sekarang sedang terbaring Di rumah Atau di rumah sakit Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Allah kembali sehatkan badannya Dan Allah kasih kesempatan kita Untuk bertemu kembali dengan orang tua kita yang ada di Indonesia Juga untuk Suami-suami panjang Semua-semua sekian Menanti panjang Semua pulang ke Indonesia Mudah-mudahan Suami-suami kita Dibikan kesehatan Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala Fatihah yang kedua ini Juga kita kirimkan Untuk putra-putri kita semua Yang ada di Indonesia Mudah-mudahan Mereka sabar Menunggu kita semua Mudah-mudahan Allah selalu memberikan Kebahagiaan kepada putra-putri Yang kita tinggalkan di Indonesia Dan fatihah kedua ini Juga kita kirimkan Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Indonesia Yang tentunya tidak lepas Doanya kepada kita semua Ila hadihiniah Wa anaku liniatin salihah Wa ilah hadiratun nabi al-mustafa Sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Maudzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami berkumpul di tempat yang mulia ini, Ya Allah Kami telah datang kedua telapan tangan kami Bermunajat kepada-Mu, Ya Allah Diri yang isyidina ini kami hadirkan di hadapan-Mu, Ya Allah Diri yang penuh dosa ini kami hadirkan di hadapan-Mu, Ya Allah Diri yang penuh maksiat ini kami hadirkan di hadapan-Mu, Ya Allah Ampunilah dosa kami Ampunilah dosa kami, Ya Allah Ampunilah dosa kami, Ya Allah Dosa yang dulu kami lakukan Dosa yang sekarang kami lakukan Dan dosa-dosa yang akan datang yang kami lakukan, Ya Allah Baik sengaja atau tidak sengaja kami mohon ampun, Ya Allah Ya Allah Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami Ampuni dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami yang suka membantah perintah mereka, Ya Allah Kami sering mengharbi dan menzolimi mereka, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa kami terhadap dosa Ibu kami, Ya Allah Ampuni dosa kami terhadap Ibu kami yang sudah memandu kami selama sembilan bulan Yang sudah berjuang taruhan nyawa untuk mengularkan kami ke dunia ini, Ya Allah Ibu Ibu yang sudah luar biasa berkorban untuk kami Ampuni dosa kami, Ya Allah Ikhlatul Iman Rahimahullah Hadirkan wajah Ibu kami Hadirkan wajah orang tua kita Seolah-olah ada di depan kita Ibu Raih tangannya Genggang tangan Ibu kita Rasakan begitu hangat, lembut Belayan tangan Ibu kita Tangan yang sudah merawat kita dari mulai kecil Dilahirkan sampai dengan sebesar ini Tangan yang begitu sempurna merawat kita Pada saat tertentu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah lebih sayang kepada Ibu kita Pegang pipinya Rasakan kulit-kulit keriput oleh tangan panjang langsung Ibu yang dulu cantik, Ibu yang dulu muda sekarang sudah keriput Ini saksi Saksi perbuatan maksiat kita Wajah dan mata Ibu kita adalah saksi dari apa yang sudah kita lakukan Selama ini Ampuni Ya Allah Dosa kami terhadap Ibu kami Beri kami kesempatan untuk bisa mengganteng tangan Ibu kami Ya Allah Berkeliling di kabahku Berikan kesempatan kami umur yang panjang Mungkin bisa mengajak Ibu kami ke tanah suci maka Ya Allah Berikan kesempatan kami umur panjang Mungkin bisa membahagiakan Ibu kami Ya Allah Ya Allah Bapak kami Ampuni ya dosa-dosa kami terhadap Bapak kami Ya Allah Dia juga sudah berjuang Mempacari nafkah untuk kami Siang dan malam berkorban lahir dan mati untuk kami Ya Allah Ampuni dosa kami terhadap Ayah kami Ya Allah Saudara-saudarku semua Hadirkan kembali wajah Ayah kita dan depan kita Tubuh yang sudah tua ruka Mata yang sudah sayur Ya Allah Berkaitan kebahagiaan kepada Ayah kami Ya Allah Berkaitan kebahagiaan untuk Ayah kami Ya Allah Ayah kami yang telah engkau panggil Dan telah engkau ambil dari kami Dan mudah engkau tempatkan di syurga Yang paling hilang Berikan kesempatan tangan kami Untuk bisa meraih tangan Ayah kami Yang masih hidup untuk bisa berkunjung Ya Allah Ya Allah Ya Allah Suami kami Yang kami tinggalkan di Indonesia Ya Allah Ampuni dosa kami terhadap suami-suami kami Ya Allah Suami kami pada masalah tidak mengizinkan kami Untuk pergi ke Hongkong ini Ya Allah Tapi dengan tekat kami Kami melawan Suami-suami kami Ya Allah Kami sudah menzalimi suami-suami kami Ya Allah Kami mohon maaf Mohon ampun Ya Allah Beri kesempatan kami Untuk menjadi wanita soleh Dan suami kami Ya Allah Karena pintu syurga kami Ada di bawah telapak kaki Suami kami dan ibu kami Ya Allah Ya Allah Berikanlah kebahagiaan Berikanlah kesabaran kepada suami-suami Yang kami tinggalkan Ya Allah Ya Allah Putra putri kami Yang kami tinggalkan Kami tinggalkan saat mereka berumur satu tahun Ya Allah Kami tinggalkan mereka saat umur lima tahun Dua tahun Tiga tahun Mereka masih butuh Belayan kasih sayang kami ibunya Ya Allah Yang mereka di Indonesia Ya Allah Kami mohon maaf Ya Allah Kepada anak-anak kami Semoga engkau selalu melindungi putra putri kami Ya Allah Semoga engkau selalu Membimbing putra putri kami Sehingga mereka menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang soleh Terutama mereka tidak lupa Dengan ibunya yang bekerja keras Jangan menggalkan Jangan engkau memberikan Kelupaan putra putri kami terhadap ibunya Ya Allah Berkesempatan saat kami pulang ke Indonesia Anak kami mengakui kalau kami ini ibu Ya Ya Allah Kadang-kadang ada Sedara kami yang bekerja jauh di negeri seberat Tapi saat pula anaknya tidak melakui bahwa ibu Ya Allah Jangan sampai Ya Allah Nau subillah Insya Allah Jadikan putra putri Putra putri yang berbakti kepada orang tua Terutama kami ibunya Ya Allah Lindungilah putra putra kami Ya Allah Lindungilah putri-putri kami yang manis Ya Allah Ya Allah Kami sadar tangan kami cuma dua Ya Allah Kami sadar tangan kami tidak bisa meraih Dan merangkul mereka setiap saat Ya Allah Tapi mudah-mudahan mereka mengerti pekerjaan yang Kami jalan di negeri Hongkong ini Ya Allah Ya Allah Berikan kesempatan umur panjang kepada kami Untuk bisa berkumpul dengan suami kami Ya Allah Berikan kesempatan umur panjang Kami bisa berkumpul dengan anak-anak Kami Rabbana Hablana Min azwazila Waburyatila Kerata'il Wajah Alhamdulillah Jadikan putra putri Kami putri Kami bisa membanggakan hati kami Jadikan putra putri Kami putri Kami bisa membahagia Kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pemberi rezeki Berkaitilah Rezeki yang kami dapatkan di negeri Hongkong ini Berkaitilah pekerjaan yang kami jalan di negeri Hongkong ini Boleh kami jauh dari orangku Boleh kami jauh dari ibu dan ayah Boleh jauhkan kami dari ibu ya Rahim Kadang-kadangnya engkau lah penolong kami Kadang-kadang engkau lah pengobat hati kami Ya Allah Berikan kandung untuk bisa memperbaiki amal ibadah kami Ya Allah Jadikan kami orang-orang yang selalu istiqamah di jalanmu Ya Allah Ya Allah Berdoa kepadamu Ya Allah Berikan kesempatan Kepada kami Kami pulang ke Indonesia Kami bisa-bisa bertemu dengan orang tua kami Ya Allah Berikan kesempatan kepada kami Kami pulang ke Indonesia Masih bisa menatap wajah-wajah cantik Wajah-wajah ganteng putra-putri kami Ya Allah Kami hidupkan kedua orang tua Kami hidupkan kami di Indonesia Ya Allah Kami hidupkan suami kami di Indonesia Ya Allah Kami hidupkan putra-putra kami di Indonesia Ya Allah Semoga engkau selalu beri kebahagiaan kepada mereka Insya Allah Jika engkau bergerak-gerak Ya Allah Berikan kesempatan kami untuk cepat pulang ke Indonesia Dan berkumpul bersama mereka Ya Allah Jujur kami kanan sama ayah dan ibu kami Ya Allah Jujur kami kanan sama suami kami Jujur kami kanan Jujur kami kanan sama suami kami Ya Allah Ya Allah Kabulkan maha du'a kami Ya Allah Kabulkan maha du'a kami Ya Allah Kabulkan maha du'a kami Kabulkan maha du'a kami Zulubana Wa kafirkan naa sayyatina Watawfana maa al-abrar Subhani rabika rabbi al-aisat Amma yasifun Wassalamun ala al-mursali Wa al-hamdulillah Wa al-hamdulillah Ya Rabbil ma'alamin Bibarakatil Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim